Pemirsa selama Januari hingga Agustus 2022, di Tres Krimsus Polda Jambi dan jajaran Polres telah mengungkap 82 kasus penindakan illegal oil, seperti penambangan minyak ilegal, penimbunan minyak subsidi, hingga pengoplosan BBM. Dalam kurun waktu 8 bulan mulai Januari hingga Agustus 2022, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama Polres jajaran mengungkap 82 kasus penindakan illegal oil di Provinsi Jambi. Dari 82 kasus tersebut, polisi mengamankan 111 tersangka. Ada pun tindak pidana yang dilakukan para tersangka, seperti penambangan minyak ilegal, penimbunan BBM subsidi, dan hingga pengoplosan BBM. Para pelaku yang diamankan pun beragam, mulai dari pekerja, sopir, hingga pemodal. Direktur Eskrim Sus Polda Jambi, Kombes Pol Christian Tori mengatakan, selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti 165.000 liter BBM ilegal, 12 truk modifikasi, 38 minibus modifikasi, 1 unit truk roda 12, 8 unit truk tangki, 27 sepeda motor yang diantaranya digunakan dalam penambangan minyak, dan 2 unit kapal takbut. Hasil penindakan ini, untuk kurun waktu, tahun 2022, mulai Januari, kita sudah intensif, dan kita tetap komitmen untuk melakukan penindakan, terhadap kegiatan-kegiatan ilegal tahun ini. Hasil daripada penindakan kita, selama tahun 2022, mulai dari Januari sampai tahun 2021, itu kurang lebih ada 82 kasus yang sudah kita buka. 82 kasus dari ilegal ini. Itu terdiri dari ilegal briefing dan BBM susibi. Lebih lanjut, Kombestori menjelaskan, beberapa perkara yang ditangani penyitik, diantaranya sudah ada yang ingkrah, masih di persidangan, P21, dan ada yang masih dilakukan pemberkasan. Penindakan aktivitas ilegal tidak terlepas dari atensi Kapolri dan Kapolda Jambi untuk memberantas seluruh aktivitas ilegal, khususnya di Provinsi Jambi. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.